Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo mahasiswa UTI yang budiman Masih semangat ya Mengikuti tutorial online Setelah memiliki banyak pengetahuan Dan pengalaman pada sesi-sesi sebelumnya Saat ini saudara Sudah bisa mempelajari sesi keempat Pahami materi pada buku Materi pokok MKWU 4108 Dan cermatilah pertanyaan pada forum Diskusi Selain materi pada buku materi pokok Saudara juga dibantu dengan materi pendukung Dalam bentuk link dan OER Silahkan pelajari Tautan fail dan link Yang telah disediakan sehingga Anda mampu mencapai kompetensi yang Diharapkan Selain itu tes formatif dibuat Untuk mengukur kemampuan Anda Dalam memahami materi dalam inisiasi Kali ini pada sesi 4 Anda dikenalkan dengan cara Mengungkapkan gagasan dalam Situasi formal dan non-formal Yang dapat dipelajari Melalui dua kegiatan belajar Kegiatan belajar pertama Mahasiswa diajak untuk mengetahui Lagam bicara yang dapat dipelajari Pada halaman 4.1 Sampai dengan 4.44 Pada kegiatan belajar kedua Mahasiswa diajak untuk mengetahui Tentang berbicara formal Yang dapat dipelajari Pada halaman 5.1 Sampai dengan 5.42 Setelah mempelajari materi Pada sesi keempat ini Anda diharapkan dapat Mengungkapkan gagasan Dalam situasi formal dan non-formal Secara khusus Anda diharapkan dapat Yang pertama Mendemonstrasikan Ragam berbicara Yang kedua Mendemonstrasikan Berbicara formal Bila saudara Mengalami kesulitan Bertanyalah pada Tutor Atau mahasiswa lain Ikutilah sesi keempat ini Dengan senang hati Dan bahagia Semoga di sesi keempat ini Saudara mahasiswa Mendapat ilmu yang bermanfaat Dan nilai maksimal Dikata saya mengucapkan Selamat empat jari materi Semoga Anda sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton